Padahal sifat Allah itu tidak terbatas Hanya 20 sifat Wajib kita mengetahui dan bayanginnya 20 sifat bagi Allah Tuhan Dan mengetahui 20 sifat yang mustahil bagi Allah Tuhan Dan 1 sifat yang harus bagi Allah Tuhan Jadi tidak banyak Padahal sifat Allah tidak terbatas Hanya diwajibkan bagi kita selaku isbab Bapak Allah, Islam balik beratah Mengetahui disayakannya hanya 20 sifat yang wajib 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus Waya sifatul wajibatulillah inna anna Yaitu sifat-sifat yang wajib bagaimana Wal mustahilatu alaih Dan sifat-sifat yang mustahil atas Allah Tuhan Wal jai'izatu pihakki Dan sifat yang harus pada Allah Tuhan Wasifatul wajibatul lulusul Dan juga mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi para Rasul Alayhi wassalatu wassalam atas mereka Sallallahu alaihi wassalam Wal mustahilatu alaih Wal mustahilatu alaih Dan mengetahui sifat-sifat yang mustahil atas mereka Rasul wal jai'izatu pihakkiyum Dan mengetahui sifat-sifat yang harus pada hak Rasul Yang wajib bagi Allah Tuhan Wujud, kidat, bapa, offal, lam, jolam, nizki, amun, alam, nizki, amun, alam, nizki, muhaddan, yad, uudan, geradan, ilmu, hayu, samun, basal, dalam, walirut, muridun, alim, hayu, samun, basal, dalam, walirut, muridun, alim, hayu, samun, basal, alim, basal, alim, otakalimu Waktu yang mustahil, lalamanan daripada yang wajib Adam undur seluruh Adam sampai ke meluhu, ke hubungan bekamah Kemudian satu yang harus Yaitu bi'ilu boleh memungkinin awal Memperbuat setiap mungkin atau meningkatkan dia Kemudian sifat yang wajib bagi Rasul dapat Sidiq, amanah, tablik, badanah Laluannya empat Kidrib, kibat Sidiq, lawannya, kidrib Sidiq, amanah, tablik, badanah Kidrib, kibat Sidiq, kibat, 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 k Kemudian sifat yang harus sebagai rasul satu yaitu kumpulan makin dua syariat Yaitu mereka para rasul berperangai seperti perangai manusia Tetapi itu tidak mengurangi daripada terhadap mereka yang mulia Seperti mereka bisa makan, minum, pintu, dan sebagainya Nanti akan apa? Diuraikan satu persatu insyaAllah Bayajibu lillahi ta'ala al-wujudu Maka wajib bagi Allah Ta'ala Arti wajib disini wajib pada hukum akal Bukan pada wajib hukum isyarak Wajib pada hukum akal itu sesuatu yang diterima oleh adanya Artinya sesuatu yang diterima oleh akal akan adanya Seperti Allah dikatakan ada Maka akal itu menerima Itu namanya wajib Wajib pada akal Artinya sesuatu yang dibenarkan oleh akal akan adanya Kalau mustahil itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal akan adanya Seperti Allah dikatakan bersyarikat Itu kan mustahil Ada pun harus sesuatu yang diterima oleh akal adanya dan biadanya Seperti makhluk kita ini Kalau Allah menjadikan Jadi kalau Allah tidak pun ada lagi menjadikan Tidak terjadi Itu harus sesuatu yang diterima oleh Allah Ta'ala Maka wajib bagi Allah Ta'ala Artinya dibenarkan, diterima oleh akal Bagi Allah Ta'ala Al-wujudu itu Allah bersifat wujud Allah itu bersifat adanya Artinya Allah ketua adanya Nah jadi akal membenarkan, menerima, meyakati, meyakini Guasnya Allah Ta'ala Wad dalilu ala wujudu Berbulan dalil, keterangan Po以前nya Allah Tardu Adda Dalilnya atau keterangannya Yah Huh79 Allah Tardu Adda Apa dalilnya? Wujudul alam, adanya Alam Jadi dengan adanya alam ini Menunjukkan puasnya Allah Tuhan ada Dari dalam Al-Quran Allah yang telah menciptakan 7 lebih lahir dan Allah yang telah menciptakan 7 lebih bukit dan Allah menciptakan Barang antar keduanya Berarti kalau Allah yang menciptakan Allah menciptakan bukit dan barang antar keduanya Dunia ini berarti kalau Allah yang menciptakan Pasti Allah Tuhan ada Karena mungkin Allah Tuhan ada Kecimtaannya ada yang menciptakan Ustaz, pasti itu Pasti ada Jadi dari Allah Tuhan Kudusun ada Permula dari atas adanya Allah Tuhan Yaitu baharu alam ini Maksud baharu wujudu Wa'adha adamin Artinya adanya alam itu Dideruli uli Dideruli uli Alam itu maksudnya Tidak ada Bapak adanya Contoh Arti alam itu Masih Allah Selain daripada Allah Itu alam Termasuk kita di alam Sebelum Kita ada Sebelum kita diadanya Artinya dari diadanya Perubah menjadi adanya Adanya baharu Asalnya ke dada Lalu ada Perubah 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 dari tiada Kepada anda Jadi alam semuanya begitu Langin asalnya ke dada Lalu ada Bumi asalnya tidak ada Lalu ada Dan seterusnya Nah jadi namanya baharu alam Arti baharu alam itu Adanya alam itu Dideruli uli Diadari Wadar Wadar Ibu dalil Bermula Susunan dalil Urutan dalil Antakula al-alam Muhadisu Engkau katakan Bahasanya alam itu baharu Artinya alam itu baharu Sebelumnya Adanya alam ini Dideruli Asalnya tidak ada Lalu menjadi ada Berarti baharu Arti baharu Perubah Jadi alam Muhadisu Bermula alam itu baharu Artinya perubah-perubah Asalnya tidak ada Lalu menjadi ada Wakulu Hadisit Lahusani Dan setiap yang perubah-perubah Tentunya ada yang bikin perubahan Bikin terjadi sendirinya Maka Muncullah kesimpulan Nantijahnya Alam ini ada penciptanya Alam ini ada penciptanya Hal jawabat dari al-akli Inilah yang merupakan Dari secara tan Dari secara tan Maksudnya alam itu Berubah-ubah Arti berubah-ubah Sebelumnya Kada ada Lalu menjadi ada Jadi berubah Dari tidak ada Berubah kepada Menjadian Ada Nah setiap yang berubah-ubah itu Tentu ada yang bikin perubahan Ada yang bikin Mencintakan perubahan itu Jadi kesimpulannya Alam ini ada yang mencintakan Nah Kesimpulannya Nantijahnya Ada pun keadaan Yang mencintakan alam sehusai Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Wahdah Yaitu bersendirian La syarika lau Tidak ada syarikat Jadi Allah Yang mencintakan Alam sehusai ini Dan Allah Tidak ada syarikat Tidak ada kawan Sendirian Maaf da'ala syarikat Lagi Dari mana kita tahu Buasanya Allah Yang menciptakan alam ini Minar rusul Alayhi wasallahu wa ta'ala Tahunya Dari para rasul Mulai Nabi Adab Sampai Nabi Muhammad Yang menyatakan Buasanya Yang mencintakan alam ini Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ajaran Yang diwaran Nabi Adab Sampai Nabi Muhammad Itu ajarannya Sama Dalam segi ke Tuhan La ilaha Di Tidak Yang berbelum Nabi Adab Adab Idris Nuh Sampai Nabi Dari situ Wa inna Naka Naudu Sulah alam Dalila Alam Yudhila Alam Dan hanya Baharu alam ini Menjadi dalil Atas adanya Allah Liannal Alam Kamla Yudhika Namukinan Ayin Yudhuhu Wahadamu Alam Yudhila Kenapa Sebab Alam Menjadi dalil Atas adanya Allah Karena Alam ini Sebelum adanya Itu Mungkin Mungkin Itu Wujuduhu Adab Alal Ada Dan Tiadanya Alam Itu Sama Asalnya Ada Dan Tiada Alam Sama Faham Mawajada Wajala Alam Ada Manakala Alam Ini Ada Maka Hilang Lati Ada Manakala Alam Ini Ada Berarti Yang Tiada Itu Hilang Alimna Anahu Turjah Wujuduhu Turjah Wujuduh Ala Adab Maka Kita Mayakini Bahwasanya Yang Mengunggulkan Akan Adanya Alam Itu Atas Jedanya Berarti Ada Yang Mengunggulkan Antara Ada Alam Karena Sebelum Adanya Alam Ada Selain Alam Sama Setelah Ada Alam Berarti Hilang Dia Diada Nah dengan adanya alam ini Berarti kita bayangin Berarti ada nih yang Menciptakan alam ini Simpulannya begitu Yang menciptakan alam ini Karena tidak sah Bahwasannya Dia Alam ini Ada dengan sendirinya Alam Pasti ada yang Membuat menciptakan alam itu Dan Jelaslah bahwasannya Ada yang Mengunggulkan antara Dua antara ada dan tiada ini Begitu alam ini kan Sebelum nyemukan sama ada dan tiada sama Lalu diciptakan alam Maka Adanya alam lebih umur daripada Tiadanya alam Berarti kalah yang kita tiada Karena sebenarnya Di antara dua yang sama ini Lalu yang satu Lebih umur daripada yang satu Berarti ada yang Yang mengunggulkan itu Yang mengunggulkan Ada yang menciptakan Yakinlah Bahwasannya Alam ini ada yang menciptakan Tidak terjadi dengan Tidak terjadi dengan Sendirinya Semua yang menciptakan alam yang menciptakan alam Semua banyak jadanya yang kurang Yang menunjukkan Bahwasannya Allah yang menunjukkan alam Berarti kalau Allah yang kita tak akal Semasa ini Berarti Jelas Allah itu ada Jelas kalau itu ada Mustahil pada masuk akal Kalau Allah Dikatakan tidak ada Sedangkan ciptaannya ada Nah jadi dengan alam Semasa ini Menjadi dadil Adanya Allah Nah jadi wajib Bagi kita selaku Islam balik berakal Untuk pengetahui Dan bayang dirinya Bahwasannya Allah Alhamdulillah Jadi ada suatu Cerita Suatu Hikayat Apa cerita Di zaman Abi Hanifah Dan diceritakan Ada sekelompok orang Yang menemakan dirinya Dahri Dahri ini Orang ini Mereka ini Tidak percaya Adanya Tuhan Hanya mereka Menisbahkan kepada Masa Jadi dahri Masa Jadi mereka Tidak percaya Tuhan Jadi kalau waktunya lahir Ya memang waktunya lahir Kalau waktunya mati Ya memang waktunya mati Jadi Menisbahkan kepada Waktu Tidak percaya Adanya Tuhan Disebut dengan Dahri Gunungan Dahri Atau sekarang mungkin Ates Yang tidak percaya Tuhan Tidak percaya Adanya Daya Tuhan Jadi orang Yang menemakan dirinya Dahri tadi Mereka Mendatangi Daripada Para ulama Di zaman Syekh Hamad Hamad ini Bulu daripada Abu Hanibah Abu Hanibah Muhammad Sabi Dan mereka Telah mengalahkan Daripada ulama Tentang tempat Tentang Jihad Adanya Allah Tanpa Ada tempat Artinya Mereka Mendepat Para ulama Tentang Adanya Tuhan Tapi kedua tempat Miltanya Apakah Tuhan Tuhan ada Ya ada Kalau memang ada Tempat di mana Nah itu Jadi banyak Di saat itu Para ulama Apa namanya Kalah Debat dengan Golongan Dari Orang yang Menislahkan Kepada masa Tidak percaya Adanya Tuhan Atau sekarang Sebutan apa Istilah Adanya 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 Pokoknya Ini akan Perjadungan Apapun Namanya Tuhan Apa Hanya Keberdayanya Maka Mereka Berkata Orang Yang Menemakan Dahari Apa Masih Ada Di Atal Ulama Kalian Seseorang Artinya Adakah Terus Sisa Walaupun Hanya Seseorang Di antara Ulama Kalian Yang Belum Apa Debat Dengan Dari Ada Lagi Seseorang Ulama Namanya Sheikh Ahmad Guru Daripada Abi Hanifah Kemudian Kemudian Dahri Ini Mengatakan Kepada Hanya Hanya Pesuluh Coba Undang Dia Seseorang Undang Undang Supaya Dia Hadir Sikit Kita Ajak Depan Dia Seseorang Tunggu dulu aku satu malam nih Artinya ayo Satu malam Beliau berpikir nih Satu malam Karena untuk menghadapi Depan dengan Dari Adanya orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan Balama asbah sabah Nah di ketika Di pagi hari Lalu datanglah Mulid daripada Dan adalah Masih kecil Artinya masih kanak-kanak Belum diwasalah Menjadi Mulid daripada Syihamat Liatakallah ma'amamu Barahul magmumat Adalah Abu Hanifah ini Masih kecil Dan dia berbicara dengan gurunya Syihamat ini Para abu magmumat Maka melihat Abu Hanifah akan Syihamat ini Dalam keadaan sedih Dilihat Gurunya sedih Ada apa dengan gurunya Abu Hanifah berpikir demikian Dari apa Dari Kelihatan Dari Dari Pembicaraannya Dari Mukanya Setelah kelihatan Sedih Pasah Alahu Anjaliqah Maka menanyakan Abu Hanifah Akan gurunya Syihamat Anjaliqah Daripada Halian Demikian Artinya kenapa Sampir sedih Lalu Syihamat menjawab Bagaimana Aku tidak bersedih Subuh Aku telah diundang Untuk Berbicara Debat Dengan Orang-orang Yang menamakan Dirinya Daripada Bagaimana Karena Syihamat Saya tidak Tidak sedih Saya Misuk Akan menghadap mereka Dan mereka itu Orang-orang Yang sudah Banyak Mengalangkan Para ulama Dalam debat Tentang Adanya Allah Wakat Darzim Darzim Daripada Ulama Dan Semua Adalah Orang-orang Dari Itu Mereka Sudah Mengalangkan Daripada Para ulama Dan aku Bermimpi Tadi malam Cuma Mimpinya Kurang Terus Berkata Menceritakan Kepada Murid Yang Bernama Abi Nibah Maka Abu Nibah Berkata Apakah Mimpi Tersebut Mimpinya Itu Apa Mimpi Mimpi Kata Syekh Ahmad Tadi malam aku bermimpi Ada satu ruangan Yang sangat luas Dan penuh dengan dihiasi Ruangan tersebut Dan di dalam ruangan itu Ada pohon yang berbuang Kemudian Kemudian keluar dari sudut rumah Sudut ruangan itu Ada babi Yang muncul daripada sudut ruangan Lalu babi itu Memakan buah Dan daun-daun Dan daun-daun pohon tersebut Sehingga habis Tidak tersisa Kejurahannya pohon Batang daripada pohon tersebut Tiga batangnya lagi Dari daunnya habis Dimakan lagi Buahnya habis Dahan-daunnya habis Tiga batangnya lagi Itu mimpi Mimpi daripada Syekh Ahmad Kemudian Pohonnya bin asliha Kemudian keluar dari Pohon Pohon itu Asadun Singa Bapak dalam Injil Maka singa itu Membunuh Atau memakan Injil Dia membunuh Itu singa akan Babi tersebut Jadi kata Syekh Ahmad Jadi kata Syekh Ahmad Setelah pohon itu Habis Tingakan babi Yang keluar dari Suhu Keluangan tadi Dari Buahnya dimakannya Dari daunnya dimakannya Sampai Dahan 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 Dari Makan Tersisa Batangnya Nah kemudian Keluar dari Batang itu Singa Lalu Singa itu Membunuh Babi tersebut Dalam mimpi Baqala Abu Hanifah Innallah A'laman Ismant Takbir Bahadir Rakyat Khairun Nanna Syakurni Alayna Kata Abu Hanifah Sesungguhnya Allah Tolak Mengajarkan Kepalaku Ilmu Takbir Artinya Ilmu Takbir Ilmu Meartikan Mimpi Ya Adanya Ilmunya Itu Ada Kitab Takbir Ulmanam Belum Pernah Membaca Kitab Itu Di Bali Bukan Membunyian Nabu Ya Nabu Ya Profesor Tawar Ki Amat Suri Al-Hirham Itu Ada Kitab Karena Kitab Membaca Ada Disitu Berapa Puluh Lemari Penuh Dengan Kitab Ada Ilmu Takbir Ulmanam Kitab Tebal Sikit Cuma Lug Banyak Ada Habis Artinya Khusus Untuk Meartikan Mimpi Nah Abu Hanifah Ini Ahli Dibinang Ilmu Takbir Ulmanam Ahli Dibinang Meartikan Mimpi Jadi Ujar Abu Hanifah Mulih Daripada Syih Hamad Ini Kata Bela Inna Allah Inna Allah Alam Ilman Tahbir Sesungguhnya Allah Mengajarkan Kepadaku Ilmu Tahbir Al-Manam Artinya Tahbir Melhatikan Mimpi Al-Manam 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 Jadi Mimpi Sebetulnya Baik Bagi kita Tapi Jahat Atau Jelek Bagi Musul Kita Bagi Kita Bagus Tapi Bagi Orang Dari Tidak Tuhan Kalau Seandainya Engkau Wahai Syih Hamad Guru Mengizinkan Abu Tuhan Mengartikan Mimpi Ini Saya Mengartikan Mimpi Tersebut Baqallah Hamad Abriya Noqad Oleh Syih Hamad Gurunya Silahkan Engkau Artikan Wahai Noqmad Noqmad Bin Sabit Abu Hanifah Silahkan Kamu Artikan Mimpi Saya Masuk Gurunya Mengerti Bila Ilmi Tapi Kulit Mengerti Bila Ilmi Bila Ilmi Al-Darul Wasiatul Majinatul Darul Islam Ada pun Namanya Apa Tempat Yang Luas Adalah Darul Islam Tempat Islam Artinya Rumah Orang Islam Atau Negeri Islam Wajsajr Musmiratul Al-Ulamah Berpula Pohon Pohon Yang Berbuah Itu Adalah Artinya Para Ulama Wa Aslu Hal Baqi Anta Ada pun Batang Pohon Yang Tersisa Itu Engkau Wahi Guru Kata Kata Wahi Wajsajr Berkat Hidmatikah Wahan Radikah Adakal Lemur Maka Dengan berkat Daripada Apa Mimpi Kawa Guru Dan Kehadiran Kawa Guru Nanti Aku Akan Berbicara Menghadapi Orang-orang Dari Ternyata Ternyata Bibi Bagus Ada Abu Hanifah Faham Di bidang Hilm Tabir Rumah Beruangan Yang Luas Itu Negeri Darul Islam Kemudian Bohon Yang Berbuah Itu Adalah Para Ulama Digambarkan Diartikan Dalam Ibu Kemudian Ada Yang Tersisa Batang Itu Adalah Kau Wahi Guru Yang Tersisa Ada Babi Yang Terluang Dari Suri Terluang Tadi Itu Adalah Orang-orang Dakhir Yang Memakan Daripada Pohon Dan Guang Tadi Mengalahkan Daripada Para Ulama Hanya Tersisa Batang Kemudian Muncul Dari Apa Dari Pohon Itu Singa Yang Artinya Singa Itu Membunung Daripada Babi Itu Artinya Singa Itu Kata Buh Adalah Aku Nanti Akan Mengalahkan Dari Kemudian 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 Gembira Syekh Hamad Mendengar Daripada Arti Daripada Miki Itu Yang Diartikan Oleh Mulit Terima Nugman 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 Sabit Adalah Wah Dibad Kemudian Mereka Perangkat Di Saat Itu Perangkat Ilanus Terjami Kepada Tempat Perkumpulan Hati Tempat Pertemuan Datang Lampar Eka Kedua Dari Guru Dengan Urib Dari Ketempat Perkumpulan Hati Tempat 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 Yang Disiapkan Orang Orang Dari Orang Orang Yang Menapakan Dirinya Dari Berangkat Wajidah Maka Berkumpul Orang Orang Dibadinya Syihamad Ini Dari Dengan Majelis Di Tempat Perkumpulan Itu Wawak Wawak Abu Hanifah Bi'idaihi Tahtas Sanirihi Dan Berdiam Artinya Berdiri Abu Hanifah Disamping Syihamad Dibawah Daripada Kursinya Jadi Aku Anifah Dengan Orang Kecil Masih Anifah Jadi Begitu Pemberangkat Ke Ruangan Perkumpulan Manusia Yang Banyak Itu Jadi Syihnya Duduk Di Kursi Abu Nifah Berdiri Disamping Gurunya Syihamad Ini Pedirinya Di Bawah Kursi Harus Sambil Memegang Sandal Sang Guru Sambil Memegang Sandal Gurunya Syihamad Sambil Memegang Sandalnya Dan Memegang Sandal Gurunya Baham Orang Dakhir Kemudian Datanglah Orang Orang Dakhir Orang 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 Yang Tidak Berkaya Katanya Tuhan Kemudian Naik Atas Dakhir Pimpinan Dakhir Naik Atas Dakhir Siapa Yang Menjawab Pertanya Jadi Langsung Siapa Yang Menjawab Pimpinan Sudah Diri Ba'kala Abu Hanibah Ma'ajal Kau Lalu Abu Hanibah Bermata Apa Pertanyaan Nyapa Iya Jangan Pertanyaan Nyapa Dulu Siapa Yang Tahu Yaud Yaud Langsung Menantang Michael Ibar Ayo Ayo Siapa Siapa Yang Menjawab Pertanyaan Abu 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 Hanibah Yang Berdiri Di belakang Di samping Gurunya Di bawah Kursi Samping Memegang Dua sendar Dua sendar Beliau sendiri Dan Gurunya Kata Abu Hanibah Apa Soalnya Apa Pertanyaan Pertanyaan Siapa Siapa yang Dapat Itu yang Jawab Lalu Lalu Bimbingan Dari Mengata Siapa Anak Anak Tentang 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 Berkata Kata Bersama Aku Artinya Berhati Sekali Lanjang Sekali Kamu Berkata Kata Sama Aku Berapa Banyak Orang Yang Sepuh Orang Yang Sudah Tua Orang Kebat Dan Orang Yang Punya Imam Yang Besar Besar Dan Orang Yang Berpakaian Yang Mewah Dan Lenggan Lenggan Beri Yang Tuh Semua Mereka Tidak Mampu Menghadapi Aku Kamu Siapa Berbicara Orang Dari Bagaimana Bagaimana Engkau Berani Berbicara Bersama Aku Sedangkan Umur Kamu Masih Sangat Mudah Masih Kanak Wahikara Dinafsikan Dan Begitu Hinanya Diri Engkau Hina Bagaimana Senderah Di Kerjaan Bagaimana Menjawab Buhan Yang Halus Menjawab Halus Hebat Menjawab Menjawab Tidak hanya semata-mata terhadap orang yang pakai sorban yang busap-busap orang yang memakai baju yang hebat-hebat dan langan baju yang luas-luas tetapi Allah meletakkan kemuliaan dan derajat yang tinggi itu kepada para ulama kata Abu Hanifah menjawab daripada pertanyaan si Dari lalu si Dari berkata apakah engkau baik anak kecil yang akan menjawab pertanyaan ini saya akan menjawab dengan terfiq dari Allah ini luar biasa lalu Dari menanyakan kepada Abu Hanifah apakah Allah itu ada kata Dari orang-orang Dari mengatakan apakah Allah itu ada kalau Allah itu ada kata Abu Hanifah iya Allah tak ada kata Aynahwar lalu kata Dari dimana Allah itu Aynahwar dimana dia ini kalau kita tidak ada kawan jawab dari Israel langsung kaos Aynahwar ayo kata Dari Aynahwar dimana dia disini lah banyak salam dengan Dari lalu menjawab Abu Hanifah la makan Allah itu ada cuma tidak ada tempat tidak berdapat la makan tidak berdapat kalau wujudan lalu bagaimana kalau ngatakan dia itu ada tapi tidak berdapat bagaimana kalau ngatakan Allah itu ada tapi tidak berdapat bagaimana menggasi Dari Dari Pingung ya lalu lalu wakala bihaddadai lupi ibadah dikat ujar Abu Hanifah ini ada dalil ada keterangannya tapi keterangannya ibadah dikatakan adanya ada dalil yang ada ibadah kamu dikat kalau mahuah ujar dari apa itu dalilnya kalau hal biasa dikabur ujar Abu Hanifah di dalam dirimu itu ada roh di dalam dirimu di dalam badanmu itu ada roh kalau ujar dari iya ada roh lalu di mana roh kamu di mana roh kamu di 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 roh kamu di dalam dirimu ada roh di roh apakah roh apakah roh kamu mau hidup di kepala di perut atau di kaki Hai bingung dari kalau menjawab lagi Hai gila-gila Hai kepala perut Hai bingung dari akhirnya kata menjawab satu kosong hai 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 bila bandit kemudian abu hanifah minta bawakan satu apa gelas susu Hai mungkin dibawakan apa gelas susu Hai wakala abihad al-laban salam Hai kata muhanifah wahidari apa adek dalam susu yang mengandung lemak ada susu nungu lemak Hai kuala na'am muda dari ada susu nungu lemak Hai nanda mudian Hai kuala Aina makanan salamani Hai lalu dimana tempat lemak yang dimana Hai bingung lah dari Hai halus Hai halus saja Hai luar biasa Hai abih alamu abih asfali Apakah lemak itu hanya ada di atas atau di bawah kata hayar dari maka bingung lagi dari Maka berkata Abu Hanifah Sebagai mana tidak ditemukan Roh itu tempatnya di dalam badan Di badan itu tidak bisa didapati Tempat roh di dalam badan Dan sebagaimana juga tidak bisa ditentukan Tempat lemak pada susu Karena digalai Dan tidak didapat bagi Allah Di dalam bidik makan tempat Artinya roh bagi kita Menunjukkan tempat roh Sedangkan roh itu juga merupakan Apalagi Allah Tapi yakin ada roh Yakin ada roh Cuma misalnya lihat roh Tau lah mana tempat roh Nah demikiannya Allah SWT Sebagaimana roh Tidak bisa kita ditentukan tempatnya Sebagaimana lemak di kita apa Tidak bisa ditentukanlah tempatnya Misalnya ambil Sebelas air Sebelas air Tasi gula Aduk Aduk Sampai seleruk Bisa lah dilihat Gimana gulanya tadi Bisa lah di ya Jadi karena bisa ditentukan tempat Demikiannya Allah SWT Di dalam alam ini Tidak bisa ditentukan tempat Artinya tidak Tidak berhajat kepada tempat Allah tidak berhajat kepada tempat Artinya satu pertanyaan Terjawab dengan tuntas Kemudian Berkata lagi Orang-orang yang mana makan Dini dari Apa sebelum Allah Apa sudah Sebelum Allah itu apa Sesudah Allah itu apa Bingung pun Sebelum Allah itu apa Sesudah Allah itu apa Ini pertanyaan ini Oleh orang-orang yang menemukan Dini dari Dan mereka banyak Mengalahkan para ulama Dalam ketat Lalu pujaran Wahnipah Kisah Dikit-dikit Karena kita ingat kisahnya La syai'a kaplahu Wa la syai'a pa'dahu Kata Wahnipah Tidak ada sesuatu pun Sebelum Allah Dan tidak ada Sesuatu pun Sebelum Allah Artinya sebelum Allah Tidak ada sesuatu Sesudah Allah Tidak ada sesuatu Kala lihan Dari ibadalika Ujar abu'anipah Ini juga ada Dari ibadalika Ada pada diri Kamu juga Kala pamahwa Ujar dari apa ini Kala ujar wadipah Apa sebelum Ibu jari Apa sudah Kelingkik jari Apa Kelingkik Karena daikah Karena Allah Wal awal Wal akhir Dia adalah awal Yang tidak berpura Dan di akhir Tidak ada berkesudahan Sebelum ini Tidak ada apa-apa Sesudah Tidak ada apa-apa Akhirnya Akhirnya Demikian juga Tidak ada satu Bagi Allah Tidak ada sesuatu Sebelumnya Dan tidak sesuatu Sesudah Kala Bagian Masa turma Hujan dahri Ada lagi satu Pertanyaan Sekuting lagi Dua sudah terjawab Dengan tuntas Dan dahri Mengaku Kalah Tiga satu Lagi pertanyaan Kala Kujibu Anha InsyaAllah Hujan Akanku jawab Yang satu Itu InsyaAllah InsyaAllah Akan ku jawab Lalu Hujan dahri Bama Kuala Masyaktul Artinya Apa Pekerjaan Allah sekarang Apa Yang dibikin Allah sekarang Apa Wah Ini pertanyaan Sudir Dawian Tuhan Sekarang Apa Adik Itu pertanyaan Terakhir Kala Inna Ka Assalam Rok Hujan Abah Nibah Engkau Ini Memerikan Perkara Yang Bagi Ayyakun Nambuji Bok Bimbar Wase Tahtan Bimbar Sepantasnya Ujan Abah Yang menjawab Itu Di atas Bimbar Yang Pertanyaan Di bawah Bimbar Ini Kebalik Masalahnya Kata Apa Abah Nibah Setelah Yang Pertanyaan Di bawah Bimbar Yang Menjawab Di atas Bimbar Jadi Jadi Ujan Abah Nibah Inna Zarta Uji Busonaka Inna Zarta Aku Jawab Pertanyaan Kau Ini Apabila Kau Turun Nibah Pergantian Kita Biarnya Pian Turun Nibah Uli Nibah Menjawab Bila Yang Ada Sudah Kalah Selesai Rupanya Panas Salah Dari Sudah Kalah Dua Pertanyaan Turun Dari Apa Nibah Nibah Ini Kerjaan Lohan Sekarang Menaikan Orang Yang Benar Seperti Aku Menurunkan Orang Yang Salah Seperti Engkau Alha Surah Saba Surah Orang Surah Nom Nibah selamat menikmati selamat menikmati